di video kali ini saya akan membahas tentang lelek kanibal kenapa lelek kita bisa kanibal apa penyebab dari lelek kita menjadi kanibal tonton terus video ini sampai tuntas jangan di skip-skip agar sahabat bisa memahami keseluruhan dari pembahasan saya utama penyebab lelek kita menjadi kanibal adalah terlalu padat kita menebar benih dalam satu kolam tebar benih yang padat dalam budidaya kita itu bisa menyebabkan lelek kanibalisme entahkah itu berbumpakan yang satu mungkin makannya kenyang yang ini tidak kebagian yang ini lalu memburu yang lebih kecil atau memburu bersama-sama itu kelompok yang lemah misalnya ada satu lelek yang lemah dikerubuti oleh lelek yang tidak kebagian makan itu adalah akibat daripada pendebaran yang padat lalu bagaimana cara penanganannya nah ini saran juga dari saya untuk sahabat apalagi untuk sahabat pemula jangan sampai kalian melakukan pendebaran padat dalam budidaya ikan lelek apalagi sahabat yang masih belajar saya sarankan untuk budidaya ikan lelek dengan kebar minimal saja ya umpama per meter perseginya itu isinya 150 ekor per meter persegi kalau umpamanya ini keseluruhan kolam ini ukuran dua kali tiga ya dua kali tiga itu berarti ada enam meter persegi jadi per meter perseginya 150 ekor saja jadi itu untuk pemula untuk jaga aman dalam pendebaran ikan boleh-boleh saja dalam satu kolam itu menebak 200-300 ekor per meter persegi tapi nanti setelah ikan yang meranjak besar disortir lalu dipindah ke kolam yang lain dibagi-bagi seperti itu nah itu adalah penyebab pertama lelek kita menjadi kanibal oke yang kedua penyebab lelek kita menjadi kanibal adalah telat di kita dalam mengaplikasikan pakan atau memberikan pakan ya atau juga perubahan jam makan yang sudah kita biasa aplikasikan makan kita bahas satu-satu telat dalam pemberian pakan biasanya ini menimpa para pembudidaya yang berbudaya KMLS sebagai sampingan mempunyai double aktivitas umpama nih kerja menjadi buruh atau karyawan di perhotelan atau di perkantoran seperti itu kan jamnya padat umpama berangkat jam 7 pulangnya jam 7 malam otomatis kan ikan itu tidak diberi makan apalagi pembudidaya tersebut melakukan overtime di tempat kerjanya sampai malam atau mungkin sampai larut malam seperti itu nah saran saya atau untuk antisipasinya kita berkoordinasi dengan pihak keluarga kita apakah itu dengan istri dengan adik dengan orang tua dengan saudara silahkan kita koordinasi jadi sebelum kita berangkat kerja kita takar dulu nih pakan yang kita biasa berikan itu per satu kali makan itu berapa oh ditakar misalnya satu wadah ini siapin aja dua wadah lalu kita koordinasi dengan keluarga kita ini ya kalau jam segini kasih makan segini nanti jam segini kasih makan segini karena saya ada overtime di tempat kerja nah yang kedua telatnya kasih makan dikarenakan ada perubahan jam makan biasanya kita ngasih makan itu di jam umpama nih jam 4 sore umpama kita ngasih makan di jam 4 sore nah dikarenakan memang terhalang cuaca misalnya hujan hujan yang sangat berasak jam 4 itu hujan besar kita tunggu saja hujannya sampai rendah dan jendahnya jangan sampai lebih dari 1 jam umpama hujan jam 4 sampai jam 5 jam 6 atau jam 7 nah setelah hujannya jam 7 reda jangan sampai lebih dari 1 jam umpama jam 8 udah kita kasih makan aja kalau memang sudah reda jangan sampai jam 7 hujan rendah dikasih makannya jam 11 malam jadi jendah setelah hujan itu hanya 1 jam saja dikhawatirkan terlalu lama ikan berpuasa akan menyebabkan kanibal seperti itu itu saran saya ya kalau memang dari kulat nasi makan dan perubahan jam makan ini kita berkoordinasi dengan pihak keluarga dan kita harus mensiasati dari perubahan jam makan tersebut agar tidak terjadi kanibalisme oke yang ketiga penyebab galak kita menjadi kanibal adalah penambaran benih yang tidak rata sekali lagi saya ingatkan kepada sahabat semua kalau kita beli benih dengan seorang petani jangan sampai kita terjur dengan berbeda ukuran kita kalau mau beli benih ukuran 57 ya ukuran 57 saja ukuran 46 ya ukuran 46 saja kalau umpamanya kita beli 57 terus stoknya memang tidak ada ya kita pilih mana yang paling banyak ukuran 46 ya sudah 46 saja jangan sampai ukuran 57 ukuran kita campur dengan ukuran 46 apalagi dengan ukuran yang beda jauh di bawahnya ukuran 34, ukuran 35 itu jangan sekali karena memang penebaran benih yang tidak rata itu akan menyebabkan kanibalisme ikan jadi disaakan mendebar benih dengan yang rata ukuran yang rata ukuran saja kita kebar seminggu 2 minggu kemudian itu akan terjadi jomplang atau perbedaan ukuran karena sifat galak yang raku semakan ada yang biasa saja malah ada yang malas makan seperti itu nanti akan jomplang ukuran yang rata saja kita panen dan tidak rata apalagi yang tidak rata kita panen akan seperti apa oke yang keempat penyebab lelek kita menjadi kanibal adanya bangkai ikan lalu kita tidak segera membuangnya terutama bangkai ikan yang sudah mati itu beradanya di dasar kolam saran dari saya sering-seringlah ngecek dasar kolam terutama di bagian sentral pembuangan dikhawatirkan disitu ada lelek yang mati lalu kita tidak membuangnya nanti lama-lama dia akan terapung ke atas seperti itu jadi biar ngambang adanya di atas lelek itu setelah mati dia dibawa dulu di dasar selanjutnya dia membusuk sehari 2 hari baru dia ke atas nah untuk mencegah hal itu lebih baik kita cek dulu sering-seringlah cek dasar kolam setelah lele yang mati kalau anda ambil lalu buang jangan sampai didiamkan karena apa? lele yang mati akan mengundangkan simbolisme ke lele yang lain karena lele yang mati diam itu nanti diperubutin nah kalau yang makan lele yang mati ini nanti lama-kelamaan dia akan keenakan memakan sesama jenisnya itu sama aja dengan memicu lele untuk kanibal tidak ada yang mati aja lele itu bisa kanibal apalagi ada yang mati diperubutin semuanya apalagi lele yang lapar telat makan atau terhalang cuaca nanti lele yang mati diperubutin lama-lama dia keenakan makan temannya sendiri akhirnya dia gak mau makan makan yang kita berikan nanti dia akan mengincar lele-lele yang kecil yang lemah dan terjadilah kanibalisme penyusutan ikan itu akan tidak terasa kalau seperti itu oke penyebab selanjutnya yang menjadi lele kita kanibal adalah air kolam bening ya air kolam bening itu dalam artian yang pertama nih kita memang sengaja berbeda dengan metode air bening kedua air bening itu setelah pergantian air yang ketiga sehabis penyertiran saya sarankan untuk sahabat semua apalagi yang masih pemengar jangan dulu bermain metode air bening karena itu bisa menyebabkan kanibalisme ikan kalau airnya bening otomatis lele bisa melihat satu sama lain kenapa rata-rata penggudidayakan lele memakai air yang berwarna hijau atau yang berwarna merah karena identiknya lele dengan air kruh biar untuk mencegahkan kanibalisme soalnya kalau bening dia melihat satu sama lain dan akan saling menyerang apalagi yang dilihatnya itu ukurannya kecil dan lemah akan terjadi kanibalisme saya sarankan untuk sahabat pemula jangan dulu bermain air yang bening diusahakan bermain air yang hijau red water system atau red water system silahkan agar tidak terjadi kanibalisme satu sama lain yang kedua biasanya terjadi setelah pergantian air sumpahnya nih budidaya sahabat nih airnya sumpahnya udah keruh ya udah terlalu keruh dan pekat lalu sahabat mengganti air tersebut dengan air baru ya yang baru yang sudah diendamkan dan sudah di treatment kan itu menjadi bening nah biasanya sehabis kita mengganti air air polam kita menjadi bening otomatis lalu akan melihat satu sama lain apalagi yang di lihatnya itu ukurannya lebih kecil dan lemah nah biasanya disitu suka terjadi kanibalisme bisa jadi juga air bening tersebut sehabis penyapiran ya setelah kita habis sortir otomatis air kolam kita itu menjadi bening ya nah disitu suka terjadi kanibalisme apalagi ada ukuran ikan yang kecil dan lemah itu akan terjadi kanibalisme saran saya apabila mengganti air atau melakukan penyotiran air lama botas budidaya jangan dibuang semua ambillah 30 atau mungkin 40% dari air lama agar air yang baru nanti tidak kuning jadi ada warna hijau-hijaunya dan itu untuk menuju ke air hijau pun tidak akan lemah kalau kita campurkan air lama dengan air baru itu tidak apa-apa silahkan sahabat aplikasikan di tempat sahabat masing-masing oke yang terakhir penyebab lele kita menjadikan etal adalah genetik indukan biasanya indukan tersebut itu dicetak dari bongsoran yang namanya bongsoran ikan tidak mungkin dia bongsor sendiri kalau dia tidak memakan temannya baik itu di pemenihan pendederan atau pembesaran sering kita jumpai lele yang besar sendiri umpama ukuran yang lain itu rata seukuran telunjuk ikan nah dia sendiri segede ibu jari kaki kita nah ini kan bongsoran dalam segi kualitas dia pertumbuhannya memang bagus tapi disamping dia bagus dalam pertumbuhan ingat dia gede sendiri seperti ini tidak mungkin tidak memakan temannya ya biasanya yang gede seperti ini itu di perutnya ada bangkai ikan nah dia menelan yang lebih kecil biasanya kan seperti itu yang gede kembangan nah genetik dari kanibalisme yang ada di bongsoran ini biasanya ini dijadikan indukan dan indukannya pun yang akan menghasilkan anak anaknya yang genetiknya itu suka memakan temannya sendiri kenapa terjadi seperti itu karena induknya juga yang kita cetak ini dari gen induk yang suka kanibal otomatis dong anak keturunannya juga dia pasti senang dengan kanibalisme ya ada perembasa mengatakan bahwa buah jatuh itu tidak akan jauh dari pohonnya ya anaknya suka kanibalisme ya gilas karena indukannya pun yang kita cetak dari bongsoran atau genetik indukkan yang suka memakan temannya sendiri alias kanibal seperti itu oke sobat-sobat semua sampai disini dulu penjelasan tentang lelek kanibal kenapa lelek kita kanibal penyebab kenapa nah disitu udah saya jelaskan hindari ya agar lelek kita tidak terjadi kanibalisme 6 poin pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi mohon diingat dan dijauhkan dari teknik budidaya kita agar lelek kita tidak terjadi kanibalisme otomatis kalau lelek kanibal akan menyusut dalam kuantitas lelek yang akan rugi kita sendiri semoga video ini bermanfaat pembahasan saya pun bisa dipahami seluruhnya oleh sahabat mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi